Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar proyek itu. Beliau berkata SPRM telah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus antaranya proyek di bawah, Jana Wibawa yang melibatkan proyek pembangunan dan infrastruktur. Sebanyak 56 proyek telah mendapat SST dan keseluruhan proyek tersebut bernilai RM6.3 bilion, katanya menerusi jawapan yang disiarkan di laman sesawang parlimen hari ini. Azalina menjawab soalan Lim Guan Eng, PH Bagan, berhubung jumlah bilangan dan nilai proyek yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa khususnya, tender rundingan terus melibatkan ahli keluarga pemimpin utama serta tindakan yang diambil ke atas mereka yang dapat habuan. Menjawab soalan mengenai jumlah pertuduhan berprofil tinggi membabitkan ahli politik dan pegawai awam, Azalina berkata 60 daripada 180 kes selesai dibicarakan bagi tempoh 2018 hingga Januari tahun ini. Katanya 72 individu telah disabitkan kesalahan manakala baki 120 kes masih dalam proses perbicaraan di mahkamah. Terima kasih telah menonton!